Saudara Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, DP Kowani menggelar acara santunan dan buka puasa bersama anak yatim dan du'afa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam rangka menyemarakan bulan penuh berkah, Kongres Wanita Indonesia atau Kowani menyanggarakan rangkaian program Ramadan, salah satunya buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim dan du'afa. Kegiatan yang digelar di kantor Kowani Jakarta Pusat ini dihadiri lebih dari 100 anak yatim dan anggota DP Kowani. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kebersamaan dalam bingkai kebinekaan di Indonesia. Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiogo, menyatakan kegiatan ini dilakukan karena anak-anak yatim juga merupakan generasi bangsa yang patut untuk dididik dan diberikan perhatian. Jadi kami, Kongres Wanita Indonesia, setiap tahunnya di dalam bulan Ramadan, tentunya mempunyai program rutin di mana bersilaturahmi dengan anak-anak yatim dan anak-anak dari kaum du'afa. Tujuannya bukan hanya sekedar kita berbuka puasa bersama, melakukan sedekah, kemudian juga berbagi kepada mereka, tetapi tentunya yang diharapkan oleh kami sebagai ibu bangsa bahwa kemanfaatannya bagi mereka. Santunan dan buka puasa bersama DP Kowani ini tidak hanya sekedar kegiatan amal, tetapi juga sebagai wujud nyata dari kepedulian sosial dan semangat kebersamaan yang harus terus ditingkatkan, terutama di bulan suci Ramadan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!